Kepala Basarnas, Marsidia Henry Alvian, dimenilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi salah. Pasalnya, dirinya saat ini masih menjadi militer aktif TNI Angkatan Udara, sehingga menurutnya proses hukum seharusnya dilakukan oleh pihak TNI. Hal ini diungkapkan Henry saat dikonfirmasi oleh Hawak Media pada Kamis 27 Juli 2023, Henry meminta agar kasus hukumnya mengikuti peradilan yang sesuai, yang menegaskan dirinya masih menjadi pelancurit aktif. Lebih lanjut dikatakannya, Henry bakal kooperatif menjalani proses hukum yang ada di lingkungan TNI. Sementara KPK akan menemui Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, guna membicarakan penanganan kasus korupsi dari pihak militer. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Menurut Alec, pihaknya akan membahas mengenai belum adanya MOU antara KPK dan pihak TNI terkait pembentukan tim koneksi das kedua lembaga. Alec menyebut kasus dugaan korupsi yang melibatkan pihak militer dan sipil mungkin terjadi dalam waktu mendatang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!